Pemirsa salah satu perusahaan milik daerah BUMD Provinsi Jawa Barat PT Agronesia Perseroda menandatangani kerjasama atau MOU bersama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor di auditorium West Java Investment Hub Kota Bandung Kamisore. Kerjasama tersebut untuk pemanfaatan aset lahan milik PT Agronesia Perseroda dan menghidupkan kembali pabrik SRP7 yang sempat terhenti sejak tahun 2020. Maksud kami 2018. Perusahaan milik daerah BUMD Provinsi Jawa Barat PT Agronesia Perseroda menandatangani kerjasama atau MOU bersama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor di auditorium West Java Investment Hub Kota Bandung Kamisore. Kerjasama tersebut untuk pemanfaatan aset lahan milik PT Agronesia Perseroda dan menghidupkan kembali pabrik S Sari Petojo yang sempat terhenti sejak tahun 2018. Direktur utama PT Agronesia Perseroda D.D. Gemawan menegaskan aset milik PT Agronesia Perseroda di Kota Bogor tersebut seluruhnya seluas 6.600 meter persegi di mana 1.000 meter digunakan untuk pabrik S dan sisanya akan dipergunakan untuk fasilitas umum dan stand UMKM serta kuliner. Ya Alhamdulillah hari ini kita bersama rekan kami di Perumda Tirta Pakuan Bogor sudah berhasil mempertangani MOU kerjasama mengenai pemanfaatan lahan aset Bogor. Jujur buat kami ini adalah suatu hal yang luar biasa karena memang aset ini tidak beroperasi dari tahun 2018 dan kita memang berkinginan untuk mengoperasikan kembali karena pabrik S ini notabene sebenarnya sangat diperlukan. Di ini Muta Bogor mengingat apa lagi dekat Pak, mendengar kabar dari rekan kami Pak Rino itu setelah Covid itu malah 400 persen, artinya ini peluang sekali untuk jalan dengan itu kami ingin coba memanfaatkan kami coba bekerjasama untuk memanfaatan aset ini dengan memulai dengan pabrik S kita bareng-bareng dengan airnya nanti akan disupai dari PDAN dan juga memulai dengan siswa dari PDAN. Sementara itu Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira Gus Niawan menegaskan kerjasama ini merupakan tahap awal untuk pemanfaatan aset lahan dan pabrik S dari Petojo. Nantinya pabrik S akan kembali diaktifkan mengingat pangsa pasar pengguna es kristal yang didominasi oleh kafe-kafe di Kota Bogor sangat banyak. Kerjasama ini baru MOU, jadi kita masih ada PR panjang tetapi saya pikir saya dan Pak Dega punya niat baik untuk mengembangkan bisnisnya kita masing-masing agar masing-masing mendapatkan manfaat dari aset yang selama ini terbengkalai. Kami sebagai Perumda Tirta Pakuan yang memang punya keahlian mengolah air dan Pak Dega di Sari Petojo punya keahlian membuat es dengan networkingnya, saya pikir ini kolaborasi yang luar biasa. Mudah-mudahan langkah kami dimulai hari ini bisa lebih pasti ya Pak ya, dengan beberapa kajian yang akan ke depan kita lakukan untuk bisa saling menguntungkan kerjasamanya. Penandatanganan kerjasama ini sebagai bentuk sinergi BUMD sesuai dengan visi Gubernur Jawa Barat Ribuan Kamil.